Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Juri kita malam hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 berjuang kali, oh elbow elbow, berbahaya sekali Johan harus keluar, karena Johan ini basicnya, dia dari tinju, dan menurut saya, Johan ini bilang bahwa, pukul-pukulan itu adalah makanan saya jadi dia hal biasa, tapi tidak bisa kita makan pukulan banyak-banyak, berbahaya sekali, kita lihat tapi nampaknya disini Johan agak kewalahan dan dia mencoba untuk keluar dari posisi, oh Johan harus bisa keluar dari posisi mount ini dia bertahan seperti ini, kita lihat elbow kita lihat, elbow dan hook, kita lihat oh, keras sekali nampaknya sudah mulai berdarah elbownya keras sekali, berbahaya sekali, Johan tidak berhasil untuk keluar yang dia lakukan hanyalah bridging namun dia harus menangkap tangan lawan sebelum melakukan bridging, kita lihat oh, berbahaya sekali, kita lihat disini ambar, ambar ambaknya cukup masuk, kita lihat ambak, ambak cukup masuk ini bung Riki, kita lihat tangannya sudah lurus ini, oh bisa tap bisa tap, ini berbahaya sekali berbahaya sekali, kita lihat oh, safe by the bell sayang ini ditolong oleh bell bung safe by the bell, benar-benar safe by the bell kita lihat, darah mulai berkucuran dari pelipis kiri Johan, tentunya ronde yang sangat baik oleh Stellon bung, kita tahu mental Johan ini sangat luar biasa dipukul dan dipukul, dia tidak mau menyerah bahkan dia tetap mau melawan kita tahu, kita tahu Johan adalah crazy pitbull pitbull, seorang pitbull tentunya pada saat dia dipukul atau digigit dia akan membalas sama dengan julukan bung Sino nih kalau saya tidak ada crazinya saya tunjukannya kita lihat, masuk ronde kedua masuk ronde kedua bung apakah ini ini akhir daripada ronde ini karena kita lihat bahwa Johan sudah picah tapi Johan menunjukkan bahwa inilah saya dia nampak masih semangat dia nampak belum gentar sedikit pun kita lihat justru saya lihat disini Stellon nampak kaku sekali nampaknya dia habis tenaga banyak di ronde satu tadi iya, Stellon berusaha membaca tapi disini Johan menunjukkan adrenalinnya yang begitu tinggi diajak main ke bawah lagi berbahaya sekali bagi Johan posisi yang sangat berbahaya buat Johan tapi Johan disini mencoba melakukan giri tinco nampak cukup dalam kita lihat cukup dalam sekali cukup dalam apakah ini akhir daripada perjalanan Stellon di ronde ini bung kita lihat sayangnya sayangnya, oh tidak, belum bung belum masuk lepas Stellon sudah lepas satu tangan nampaknya Stellon akan selamat dari kuncian ini karena sulit sekali melakukan kuncian giletin dengan satu tangan harus dua tangan dan kita lihat Stellon mendorong leher dari Johan ini defense yang sangat baik dari Stellon kita lihat close guard gimana kita lihat stamina Johan sudah mulai berturun sudah mulai menurun dan close guard kali ini posisi yang sangat berbeda sekali tadi yang posisi mount kali ini adalah close guard ini pos oh iya Johan sangat bagus dia keluar oh memberikan back berbahaya sekali oh lolos baik sekali escape dari Johan ya Johan saja main atas ya tendangan dilemparkan kepada iya Johan yang coba melakukan tendangan kaki kita tahu bahwa tendangan Muatai sangat keras dimana Johan ini adalah pelatnas Muatai tahun 2013 dipersiapkan untuk Asia Games masih meleset masih meleset masih meleset terjatuh nampaknya nampaknya dia kecerdian mungkin tendangan dari Stellon dari posisi bawah nampak mengganggu Johan kita lihat apa yang dilakukan Johan disini low kicknya low kick keras namun tidak tepat sekali Bu Riki betul sekali Bu kita lihat apa yang dilakukan Johan disini dia melompatkan jatuh jatuh dia mau mencoba oh sepertinya Tonyja kita tahu bahwa Tonyja adalah aktor Muatai yang sangat bagus kamu tadi meleset Bu Riki tadi dia loncat dan nyungsep dia nyungsep kepala duluan iya itu dia ah ini soccer kick dilakukan oleh Stellon ini pelanggaran keras sepertinya ini pemotongan nilai ataukah ini yang hanya pelanggaran saja pastinya setiap pelanggaran melakuan sasi kita lihat masih memberikan hartu kuning mendapatkan potongan angka dan potongan bayaran juga Bu Riki namun kita lihat Johan tidak gentar oleh soccer kick bahkan dia terlihat marah Bu Riki bahkan dia ingin membalas kita lihat saya tahu betul Johan ini dia jatuh jatuh dia sangat sangat-sangat dia kepalanya mempertul dia terinspirasi dengan Tonyja Bu nah dia membidik dia membidik Johan ini sangat bagus bahkan ditinju dia dengan juara nasional kita lihat sayangnya nampak tendangan-tendangan dari Stelon iya setelon coba men-take down men-take down lagi nampaknya strategi Stelon adalah menjatuhkan Johan di bawah dan geranen pound atau mungkin mencoba melakukan kuncian ini kayaknya kuncian belum terlalu masuk ini tidak belum masuk karena tangannya tidak nyambung dan dan juga posisinya di side control sulit sekali melakukan kuncian giletting choke dari posisi ini nah disini lah disini lah Johan mencoba untuk mengatur nafas dan juga Stelon iya lebih menguasai kalau saya lihat permainan ground Stelon lebih menguasai nampaknya Stelon lebih menguasai namun kita lihat apakah Johan bisa kembali berdiri nampak oh bagus sekali Johan mencoba memanfaatkan cage oh lutut lutut terlak dua kali bagus sekali kita lihat tapi tapi giletting choke nampaknya mencoba giletting choke oh bagus sekali bisa melakukan reversal posisi atas kali ini Johan kesempatan oh masih meleset kita lihat kembali berdiri nampaknya Johan kembali mencoba dilakukan giletting choke ini kuncian yang bisa dibilang gampang-gampang susah iya kelihatannya gampang tapi untuk melakukan finish ini susah sekali susah sekali kita lihat giletting choke coba dilakukan oleh Johan meleset tapi saya yang meleset side control side control disini kita lihat iya satu ini dari Stellon lutut satu kita lihat mendapatkan elbow kita lihat cornernya ada area akan bahwa harus kamu elbow harus kamu elbow tapi Stellon disini dia sulit sekali karena posisinya mungkin sudah capek dan dan lelah tadi saya lihat di corner dari Stellon ada Arik yang adalah salah satu anggota jutsu nasional untuk asian game dia adalah yang bagus Arik kita tahu bahwa Arik ini adalah platnas side game di jutsu bagus dia juga di judulnya juga bagus ya pastinya disini akan mendapatkan ilmu-ilmu ground dan bantingan bagi Stellon betul sekali tapi disini juga Johan Johan dia sangat bagus juga di dalam ground bahkan buktinya Stellon mencoba mengunci bahkan mengambil ambar tapi tidak dengan telak oh kita lihat reversal dia nampak yang mendengar kata-kata anda memiliki begitu dibilang bagus dia langsung melakukan reversal dan berhasil oh ground and pound kali ini gantian gantian ini posisi yang sangat berbahaya berbahaya sekali jangan giletin lagi berbahaya sekali setiap kali dia giletin justru dia justru berada di posisi bawah rugi sekali giletin yang dilakukan oleh Johan ini kita lihat mencoba melakukan giletin sekali lagi dan selesai roda kedua roda ketua ketiga ini kayaknya partai habis-habisan di mana menurut pendiksi saya mereka akan adu jual beli di posisi atas kita lihat kalau sudah masuk ke roda ketiga siapa yang punya stamina lebih baik itulah yang menang betul sekali kita lihat siapa yang lebih kuat stamina-nya dan semangat mental siapa yang lebih kuat roda ini diakhiri dengan Johan melakukan ground and pound yang sangat baik sekali ke Stellon ini tentunya pemenangan mental yang sangat baik bagi Johan Johan saya sangat salut kepada Johan dipukul tapi adrenalinnya tubuh tidak mau menyerahkan saya tidak mau menyerahkan saya harus bisa saya harus bisa memang sesuai dengan dia masuk roda ketiga kita lihat siapa yang lebih fresh tapi kita lihat disini bahwa Johan lebih agresif daripada Stellon kita lihat Johan nampak lebih lincah dibandingkan Stellon ini adalah pertanda apakah ini salah satu tipuan bagi Stellon kepada Johan nampaknya setiap kali kalau sudah masuk roda ketiga susah sekali terlalu tipuan oh spinning back kick sekali lagi tak down ya nampaknya dia keolahan dia selalu mengambil saya lihat justru Johan mencoba makan gilet-gincok ini menjadi boomerang bagi dia setiap kali dia gilet-gincok oh berdiri kali ini dia berada di pos di atas oh lutut bagus sekali oh dua kali ini nampaknya sangat berbahaya bagi kepala Stellon empat kali oh terlalu sekali lutut dari Johan ya terbalik batinan dari Stellon ini menjadi perang yang sangat luar biasa dari perang mental dan fisik dari kedua fighter iya wow kita lihat Johan masih mencoba menangkap leher dari Stellon mencoba menakutkan gilet-gincok namun sekali lagi susah sekali oh lutut dibalas nampaknya lutut tadi lutut ke arah kepala oleh Stellon ya disini Stellon Johan coba mengatur nafas karena dia saya melihat bahwa dia kayaknya udah ini buang sangat nafasnya stamina-nya daya tahannya udah sangat oh lutut mulai disarangkan oleh Stellon dari posisi side control ini posisi yang sangat baik sekali untuk menyerangkan lutut ke wajah lihat tidak bisa menangkis Johan bisa menangkis sangat unik oh kita lihat karena dia tangannya menangkap tangannya sendiri sehingga dia tidak bisa melawan tangkisan betul kali kita lihat lutut ke arah wajah oleh Stellon telak sekali jalan pukulan hukuk arah perut Johan harus keluar dari posisi ini kita lihat lutut kembali coba disarangkan kita lihat low kembali lagi lutut ke arah wajah tentunya apabila lutut disarangkan ke wajah dengan telak tentunya itu menyebabkan damage yang sangat besar sekali kita tahu lutut sangat keras oh reversal reversal dilakukan oleh Johan baik sekali kita lihat giletting choke coba dilakukan oleh Stellon oh nampaknya cukup dalam nampaknya ini cukup dalam cukup dalam kita lihat apukah Johan Johan wow dan masuk kembali kuncian leher yang menyudahi pertarungan bagi Johan ya dia ini adalah seorang pembalet yang berhasil melakukan kuncian luar biasa transisi dari seorang pembalet menjadi MMA fighter saya kagum sama dia memang dia ini saya juga tidak saya ragu sebenarnya dia ketemu Johan karena saya pada saat itu saya 2012 lihat dia masih latihan balet belum melihat melihat dia bela diri ini baru sekali lutut yang telah sekali lutut telah sekali ke arah wajah dari Johan banyak tendangan putar yang dilakukan oleh Stellon mungkin itu dari ilmu balet ya bisa jadi karena dimana ya kita tahu bahwa balet ini adalah kelenturan senang si Toma Runin memperhatikan pertandingan di ronde ketiga menit kedua detik ke-27 dengan kemenangan tap out pengurangan teknik Gwilodin Choke the winner dari sudut Piru Stellon Vre Tandige Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton